Halo anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bunyi dan sifatnya bersama dengan Pak Ari. Halo Pak Ari, silakan. Terima kasih. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkan. Apabila suatu benda bergetar dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Apa sajakah sifat-sifat dari bunyi? Sifat bunyi yang pertama adalah gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Misalnya, ketika kita berkomunikasi, kita menghasilkan suara yang memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain yang sedang kita ajak bicara. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai media tertentu. Bunyi dibedakan menjadi tiga macam. Antara lain, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh atau kurang dari 10 meter. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Gelombang bunyi dapat mengalami pembiasan. Contohnya, pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Petir di malam hari terdengar lebih keras karena suasana lebih tenang dan udara dingin membantu suara merambat lebih jauh. Sekarang kita bahas jenis-jenis gelombang bunyi. Intensitas berbeda dengan tinggi rendahnya suara dipengaruhi oleh frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan atas beberapa jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi. Infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini, akan tetapi hewan seperti jangkrik, anjing, angsa, dan gajah dapat mendengar bunyi ini dengan jelas. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getarannya berkisar antara 20.000-20.000 getaran per detik. Tidak hanya manusia, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat, dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi ini tidak dapat kita dengar, tetapi hewan kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini. Oke, terima kasih telah belajar hari ini. Semoga kalian sehat selalu.